Bersama warga sekitar kemudian membentuk kelompok tani milenial. Langkah kelompok tani ini mendapat banyak dukungan, salah satunya Pemkot Bengkulu yang meminjamkan lahan tidur untuk ditanami buah melon. Dari lahan seluas 2,3 hektare, kelompok tani ini menanam 3.000 batang varietas melon hijau dan kuning. Dengan kondisi cuaca yang bagus dan tanaman yang terjaga, diperkirakan hasil yang akan diperoleh mencapai 15 ton. Kita sempat dirumahkan dari perusahaan, terus memanfaatkan lahan tidur yang ada di perkarangan RT kita, RT 22 di sini. Dari situ kita kembangkan jadi pertanian melon. Kemudian dengan didampingi Pak Babin Kampinas, terus Pak Babin Sah, kita digiring sampe lah akhirnya beliau mengupayakan pinjam pakai lahan di sini. Makanya kita terakhir dari komunitas kita berdiri menjadi kelompok petani milenial. Dalam waktu dekat, buah melon kelompok tani milenial ini siap dipanen dengan harga jual 8.000 rupiah per kilogram di tingkat petani. Omset puluhan juta rupiah kini dapat dihasilkan kelompok tani milenial ini. Tim Liputan, Kompas TV Bungkulu